Pemirsa Khazanah, pernahkah terlintas dalam pikiran kita mengapa laki-laki muslim mengenakan penutup kepala dalam beribadah kepada Allah SWT? Seperti peci, kopya, dengan corak dan warna-warni. Banyak jenis penutup kepala yang mereka pakai sesuai dengan tradisi daerah masing-masing. Di Arab, orang-orang biasanya memakai sorban atau serban atau turban, sejenis pakaian yang dikenakan di kepala. Biasanya kain itu digelung atau diikat di kepala. Inilah yang dalam bahasa Arab disebut imamah. Ada juga ghotrah dan shimag, sejenis dengan imamah. Biasanya berwarna putih, sedangkan shimag itu mirip seperti ghotrah, tapi ada corak-corak merah. Ada lagi tokiyah, merupakan topi kecil berwarna putih yang dikenakan sebagai dalaman ghotrah untuk menjaganya agar tidak jatuh saat bergesekan dengan rambut yang licin. Di Turki ada Vez dan di Mesir disebut Tarbush. Vez berasal dari Yunani kuno dan diadopsi oleh Turki Usmani. Istanbul sendiri topi Vez ini juga dikenal dengan nama Vezzi. Di Asia Selatan, India, Pakistan, dan Bangladesh Vez dikenal sebagai Roman Cap, topi Romawi, atau Rumi Cap, topi Rumi. Ini menjadi simbol identitas Islam dan menunjukkan dukungan Muslim India atas kekalifahan Ottoman. Di Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara, kaum pria yang sedang sholat biasanya menutup kepala dengan peci yang di Malaysia, Brunei, Singapura, dan Thailand Selatan disebut songkok. Konon peci merupakan pengembangan dari penutup kepala Vez atau Vezzi yang berasal dari Turki. Selain bentuknya yang hampir mirip, namanya pun hampir serupa. Orang Turki melafalkan Vezzi dengan peci, itu sebabnya orang Indonesia menyebutnya peci. Perbedaannya antara peci dan Vezzi atau torbus, konon karena dimodifikasi dengan Blankon Jawa. Terlepas dari fenomena memakai penutup kepala pada saat sholat bagi kaum pria Muslim, sebenarnya apakah memakai penutup kepala saat sholat bagi pria Muslim memang dianjurkan? Kepala sebenarnya bukan aurat, baik saat sholat maupun di luar sholat. Jadi tak masalah mau ditutup atau tidak. Akan tetapi, menutupnya sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat dan tidak bertentangan syariat, maka itu termasuk dalam kategori perintah memakai pakaian bagus seperti dalam firman Allah SWT. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31 Syekh Atiyah Syakir Rahimahullah, seorang anggota Dewan Fatwa Al-Azhar, pernah ditanya tentang orang yang sholat tanpa menutup kepala, baik imam, makmum maupun orang yang sholat sendirian. Maka ia menjawab. Menutup kepala ketika sholat, tidak ada hadith sahih yang menghancurkannya, sehingga ketentuannya diserahkan kepada adat kebiasaan setempat. Jika menurut norma yang berlaku menutup kepala merupakan etiket umum, maka hal itu diancurkan dalam sholat, sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa adat kebiasaan itu berlaku terhadap apa yang tidak ada dalilnya. Namun jika tradisinya adalah selain itu, maka tidak mengapa membuka kepala. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah itu juga baik. Diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakir dari Ibnu Abbas radiyallahu anhumah, bahwa Nabi SAW pernah membuka serban penutup kepalanya dan menjadikannya sebagai sutrah atau sajadah dihadapannya saat mengerjakan sholat, sehingga tidak ada seorang pun yang lewat di depannya. Wallahu aklam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal anamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kau masih beri hambamu kesempatan. Astagfirullah, Alhamdulillah, kau masih beri hambamu kesempatan. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.